Halo Sobat Tama, bagaimana hari-hari kalian nih? Semoga sehat selalu ya. Anyway, channel Tama Granit kali ini kita akan bahas yaitu tentang lemari bawah tangga. Sobat Tama, memanfaatkan ruang di bawah tangga sebagai tempat penyimpanan bisa menjadi pilihan yang tepat. Terutama, bagi anda yang merasa kekurangan tempatnya untuk meletakkan berbagai macam perabotan atau perlengkapan rumah. Kayak anda salah satu di antaranya nih, coba lihat kembali deh ruangan rumah anda. Apakah sudah dimanfaatkan secara optimal atau belum? Salah satu bagian rumah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai peruntukan adalah area di bawah tangga pada rumah. Anda bisa memanfaatkan bagian tersebut misalnya sebagai minibar, bisa juga sebagai lemari penyimpanan. Menggunakan area bawah tangga sebagai lemari penyimpanan memang seringnya kita lakukan. Dalam lemari ini, biasanya kita menyimpan barang-barang perabotan rumah atau alat-alat kebersihan rumah. Atau bisa memanfaatkan area di bawah tangga ini sebagai perpustakaan mini di bawah tangga ini. Salah satu ide kreatif juga ya untuk memanfaatkan ruang sisa di bawah tangga. Berikut ini beberapa inspirasi desain penyimpanan buat lemari bawah tangga dari Canderta Magrani. Dan ini dia inspirasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga inspirasi tadi bisa jadi referensi buat sobat Tama ya! Jangan lupa untuk selalu dukung channel Canderta Magrani dengan like, komen, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya!